Halo guys, good morning, good afternoon, good evening, and good looking is me. Masih bersama saya Angelica Dilarani, biarpun dari desa tapi tetap memegang erat budaya Eropa. Kali ini Neng Angel akan membahas sebuah film yang berjudul A Taxi Driver yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang supir taksi yang membantu reporter asal Jerman untuk mengungkap sebuah kericuhan yang terjadi pada tahun 1980 di Kwanju, Korea Selatan. Film ini juga disutradarai oleh Jang Hon. Nah, sebelum ke inti ceritanya, yuk kenalan dulu sama semua pemain film yang satu ini. Yang pertama ada Kang Ho Song yang berperan sebagai supir taksi. Karena nama si supir taksi ini gak diketahui, jadi dalam kisahnya dia dikenal sebagai Kim Haseo. Kemudian ada Thomas Hatchman yang berperan sebagai piter atau reporter. Selanjutnya ada Ryo Juryul yang berperan sebagai Jaisy, si mahasiswa tampan yang bakal membantu kedua orang tadi. Gak usah banyak ngomongin itu, langsung saja kita ke alur ceritanya. Thank you very much. Film ini mengisahkan tentang seorang supir taksi miskin yang tinggal bersama seorang putrinya yang cantik. Di awal film ini, si supir taksi ini gak suka banget nih sama yang namanya demonstrasi, karena dia sudah terlanjur sangat mencintai negaranya. Bukan hanya itu saja, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tersebut rupanya juga dapat menurunkan pendapatannya setiap harinya. Pada awal film ini juga, kehidupan si supir taksi terlihat sangat kurang beruntung, di mana dia harus tinggal bersama putrinya yang masih berumur 11 tahun, sementara istrinya telah meninggal dunia. Selain itu, dia juga harus hidup dengan terjerat utang. Bahkan kadang-kadang nih, si supir taksi ini harus meminjam uang kepada pemilik rumahnya untuk membayar sewa rumah. Hmm, ada-ada aja ya guys. Suatu hari, si supir taksi ini melihat seorang bule. Dia pun mencoba merayu bule asal Jerman tersebut untuk menaiki taksinya. Setelah merayu om bule tersebut dengan bahasa Inggrisnya yang pas-pasan, akhirnya om bule yang terlihat songong itu masuk ke dalam taksinya dengan tawaran harga sebesar 100 ribu won untuk mengantarkannya ke Gwangju. Kira-kira uang 100 ribu won itu di tahun 1980 dibandingkan sekarang berapa ya? Si supir taksi yang gak tahu apa-apa ini pun menyetujui hal tersebut. Akhirnya dia pun membawa si bule ini menuju Gwangju. Pada saat di perjalanan, semua akses menuju Gwangju pun ditutup. Sampai saat ini, si sopir taksi tersebut belum curiga dan belum tahu apa-apa. Melihat semua jalan yang ditutup, si sopir taksi ini main terobos aja nih. Hingga akhirnya, dia melihat banyak pasukan militer yang berjaga di jalan menuju Gwangju tersebut. Demi kepuasan si pelanggan, sopir taksi dan bule tadi pun berbohong kalau tujuan kedatangan mereka ke Gwangju adalah urusan bisnis dan si om bule ini meninggalkan sesuatu. Akhirnya mereka pun dapat melewati penjaga tersebut. Sesampainya di Gwangju, barulah si bule ini mengeluarkan kameranya. Ternyata dia adalah seorang reporter yang ingin melihat situasi di tempat tersebut dan di saat yang sama, kota Gwangju terlihat seperti kota mati. Tidak seorang pun yang dapat mereka temui di sepanjang perjalanan. Tidak berselang lama, muncullah beberapa orang pemuda yang mengendarai sebuah mobil. Rupanya pemuda tersebut sedang melakukan demonstrasi penolakan darurat militer di wilayah tersebut. Di saat itu tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa Inggris kecuali seorang yang bernama Jesse. Walaupun bahasa Inggris hijai ini tidak terlalu bagus, ya setidaknya membantu si om bule ini. Mengetahui kedatangan seorang reporter, para pemuda tersebut sangat bahagia, apalagi ketika si bule ini ikut bersama mereka. Cerita pun berlanjut. Di saat itu, mereka pergi ke sebuah rumah sakit. Dan disinilah kita mulai memahami kalau kota Gwangju sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak korban jiwa yang terluka pada saat melakukan demonstrasi penolakan darurat militer di wilayah tersebut. Salah satunya adalah anak yang berada bersama para pemuda tadi. Ternyata kedatangan si sopir taksi asal Seoul ini membawa keributan. Sopir taksi yang berada di wilayah itu mengira kalau sopir taksi asal Seoul ini merampas uang yang terlalu banyak dari si bule pelanggannya. Akhirnya si sopir taksi ini pun ngambek dan mengembalikan semua uang tersebut. Namun tidak lama kemudian, si sopir taksi ini masih mau mengantar si bule reporter tadi ke lokasi kejadian dan juga dibantu oleh Jaisy. Sesampainya di sana, kedatangan si bule ini disambut hangat oleh masyarakat, bahkan mereka menyediakan makanan dan juga minuman kepadanya. Tidak lama kemudian, Jaisy membawa keduanya ke sebuah gedung agar bisa merekam dari ketinggian. Di saat itu mereka bertemu dengan seorang reporter yang bernama Choi. Choi inilah satu-satunya reporter jujur yang berada di wilayah tersebut dan memberitakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu Choi mengatakan kalau situasinya sangatlah berbahaya, khususnya kepada reporter asal Jerman itu. Jika ketahuan, mereka akan memburunya dan siapa saja yang ikut membantunya. Setelah itu mereka pun merekam aksi keributan antara warga sipil dan juga militer. Di saat itu warga dipukuli, ditendang dan juga diseret di jalanan tanpa membedakan wanita dan pria. Melihat kejahatan yang dilakukan petugas semakin menjadi-jadi, ombule reporter ini nekat buat turun ke bawah dong dan merekam kejadian tersebut lebih dekat. Sementara itu si sopir taksi menolak karena itu terlalu berbahaya bagi dirinya. Pada saat terjadi keributan, ternyata ada tentara yang menyamar menjadi warga sipil dan memukuli warga yang berada di wilayah tersebut. Merasa dalam bahaya, Jaisik dan yang lainnya pun kembali ke dalam taksi dan mencoba melarikan diri. Di bagian ini mereka hampir tertangkap namun untungnya si sopir taksi bergerak cepat sehingga mereka bisa lolos. Pada malam harinya, mereka bertiga bertemu lagi dengan sopir taksi Guangzhou yang ditemui di rumah sakit. Sopir taksi yang bernama Huang itu pun meminta agar mereka beristirahat di rumahnya. Sementara itu keberadaan si reporter bule dan sopir taksi ini sudah diketahui oleh pemimpin sipil setempat dan berencana memburu mereka. Ketika Jaisik dan yang lainnya sedang asik ketawa-tawa setelah kesal menonton berita yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Ternyata ledakan ini berasal dari kantor berita setempat. Selain menghancurkan kantor berita, para pasukan juga berhasil memburu reporter Choi dan juga menghancurkan kantor korannya. Masih dalam adegan yang sama, mereka semua pun pergi ke arah ledakan tersebut berasal. Di saat itu, seperti biasa para pasukan militer sedang memburu warga yang melakukan perlawanan. Di saat yang sama, keberadaan ketiga orang ini diketahui oleh pasukan militer tersebut, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Namun sayangnya, Jaisik yang malang malah tertangkap oleh pasukan tersebut. Setelah itu, mereka berdua berhasil kembali ke rumah sopir taksi yang bernama Huang tadi. Keesokan paginya, diam-diam si sopir taksi ini ingin melarikan diri dan meninggalkan pelanggannya itu. Setelah mendapatkan peta jalan keluar, dia pun pergi meninggalkan kota tersebut untuk bertemu putrinya. Namun di pertengahan jalan, dia memutuskan kembali ke Guangzhou dan menemani penumpangnya tersebut. Sesampainya di sana, si sopir taksi ini melihat Jaisik yang malang telah meninggal dunia setelah dipukuli, diseret dan dilempar ke area persawahan. Melihat situasi yang makin kacau, si reporter semakin bertekad melaporkan apa yang terjadi kepada dunia. Sementara si sopir taksi ini juga masih setia menemaninya. Akhirnya, mereka kembali ke jalanan dan merekam aksi keributan sekaligus pembantaian tersebut. Di saat itu, ada banyak orang yang tewas tertembak, bahkan setelah orang tersebut menyatakan kalah dan menyerahkan dirinya. Melihat hal buruk terjadi, para sopir Guangzhou meminta reporter bule dan sopir taksinya untuk kembali dan melaporkan apa yang terjadi. Dengan berat hati, mereka berdua pun meninggalkan kota tersebut. Pada saat perjalanan, keduanya dikejar oleh pasukan militer dan tanpa diduga, sopir taksi yang lain menghalangi mereka dengan nyawanya. Bukan hanya itu saja, pada saat di perbatasan terlihat seorang pasukan yang membiarkan mereka pergi, bahkan setelah mengetahui keduanya merupakan penyusup dari Sewol. Setelah keduanya sampai dengan selamat, bule tadi meminta nama lengkap dan juga nomor teleponnya. Namun sayangnya, si sopir taksi ini malah memberikan nama palsu dan juga nomor telepon palsu. Setelah kejadian itu, si reporter bule bernama Peter mencari si sopir taksi hingga akhir hidupnya. Namun dia tidak pernah menemukannya, bahkan sampai meninggal dunia. Film yang banyak mendapatkan penghargaan ini, mempunyai ending yang mudah ditebak. Mau bagaimana lagi? Ini kan diambil dari kisah nyata, jadi jangan berharap ada dramatisasi yang berlebihan ya. Terlepas dari pemerintah Korea Selatan, tetap patut diapresiasi karena berani mengungkap tabir kelam kejadian 1980 lewat film ini. Pesan moral dari film ini adalah, belajarlah menjadi manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Gimana, paham gak? Oke, Neng Angel pamit dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!